Perusahaan roket milik Elon Musk SpaceX pada minggu 15 November meluncurkan 4 astronot dalam penerbangan ke stasiun luar angkasa internasional. Ini merupakan misi penuh pertama NASA yang mengirim awak ke orbit di atas pesawat ruang angkasa milik pribadi. Kapsul Crew Dragon rancangan SpaceX yang baru yang oleh kru dijuluki resiliens atau ketahanan lepas landas di atas roket SpaceX Falcon 9 pada pukul 19.27 waktu setempat dari pusat antariksa Kennedy NASA di Cape Canaveral, Florida. Astronot Mike Hopkins dari Crew Dragon sekitar satu jam setelah lepas landas mengatakan kekontrol misi SpaceX, ini sangat menyenangkan. Crew Dragon secara bertahap akan meningkatkan orbitnya selama 27 jam ke depan melalui serangkaian penembakan pendorong on board yang bertujuan untuk berlabuh di stasiun luar angkasa internasional pada hari Senin pukul 11 malam. Pejabat NASA mengatakan kebocoran udara menyebabkan penurunan tak terduga dalam tekanan kapsul kurang dari 2 jam sebelum peluncuran. Tetapi teknisi mengatakan mereka berhasil melakukan pemeriksaan kebocoran dan peluncuran sesuai dengan yang dijadwalkan. Perjalanan 27 jam ke stasiun luar angkasa, sebuah laboratorium yang mengorbit sekitar 400 km di atas bumi, pada awalnya dijadwalkan untuk dimulai pada hari Sabtu. Tetapi peluncurannya ditunda selama satu hari karena perkiraan angin kencang sisa-sisa badai tropis ETA. Wakil Presiden Mike Pence menghadiri peluncuran tersebut dan mengatakan bahwa di bawah Presiden Donald Trump, Amerika telah memperbaharui komitmen untuk memimpin dalam eksplorasi ruang angkasa manusia. NASA menyebut penerbangan itu sebagai misi operasional pertama untuk sistem roket dan kendaraan awak yang dibuat selama 10 tahun. Ini mewakili era baru pesawat ruang angkasa yang dikembangkan secara komersial, dimiliki dan dioperasikan oleh entitas swasta untuk mengirim orang Amerika ke orbit. Penerbangan uji coba SpaceX Crew Dragon pada Agustus yang hanya membawa dua astronot ke dan dari stasiun luar angkasa, menandai misi luar angkasa manusia pertama NASA yang diluncurkan dari negara itu dalam 9 tahun, menyusul berakhirnya program pesawat ulang alik pada 2011. Pada tahun-tahun berikutnya, astronot Amerika Serikat harus menumpang ke orbit di atas pesawat ruang angkasa Soyuz Rusia. Kru Resilience, termasuk komandan Mike Hopkins dan dua sesama astronot NASA, pilot misi Victor Glover dan fisikawan Shannon Walker, mereka bergabung dengan astronot Jepang Soichi Noguchi, melakukan perjalanan ketiga keluar angkasa setelah sebelumnya terbang dengan pesawat ulang alik AS pada 2005 dan Soyuz pada 2009. Musk, kepala eksekutif miliarder SpaceX, yang juga CEO pembuat mobil listrik dan produsen baterai Tesla, kemungkinan tidak akan menyaksikan lepas landas dari ruang kendali peluncuran Kennedy Space Center. Musk mengatakan pada hari Sabtu bahwa diam kemungkinan besar memiliki kasus COVID-19 yang moderat. Dari Florida, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.